Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Gubernur Ritwan Kamil, Eril, sudah terhitung satu pekan menghilang di Sungai Are, Bern, Swiss, sebelum lanjut ke pembahasan. Mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, dan jangan lupa tonton video sampai habis, supaya kalian tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Eril dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Are pada Kamis, 26 Mei 2022, sekitar pukul 11.24 waktu Swiss. Berbagai upaya pencarian sudah dilakukan oleh tim yang melibatkan berbagai petugas hingga masyarakat sipil di kota Bern, Swiss. Berikut tujuh update pencarian anak Ritwan Kamil yang menghilang terseret arus sungai Are. Satu, mendapat dukungan penuh dari pemerintah Swiss, berdasarkan informasi yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, tak hanya tim SAR dan polisi maritim, masyarakat sipil pun dari berbagai komunitas dan juga kelompok turut serta membantu mencari Ananda Eril. Dua pencarian diintensifkan oleh polisi maritim, petugas tersebut juga memfokuskan di beberapa titik yakni pintu air mengalirnya sungai tersebut yaitu pintu air Marzili hingga pintu air Engehalde. Tak hanya itu, polisi maritim juga menyusuri jalur darat dan jalur sungai menggunakan perahu dan juga mengintai dari udara menggunakan drone. Tiga, Ritwan Kamil dan Atalia turut ikut dalam pencarian. Orang tua Eril Ritwan Kamil dan juga Atalia turut serta dalam pencarian mandiri, keduanya turut memeriksa langsung beberapa titik potensial di sepanjang bantaran sungai Are. Empat, Duta Besar Swiss juga mendatangi Ritwan Kamil. Duta Besar Betris Syair telah berkomunikasi secara langsung dengan pihak kepolisian kota Bern guna untuk memantau dan melaporkan perkembangan pencarian Eril. Lima, akan menghadapi hujan dan badai. Melalui informasi resmi dari KBRI, mendapat laporan bahwa pencarian Eril diperkirakan akan menghadapi hujan dan badai. Menurut perkiraan dan kondisi cuaca di kota Bern, diprediksi akan hujan disertai badai di area pegunungan. Enam keluarga Eril sudah mulai mengikhlaskan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kakak kandung Ritwan Kamil, Erwin Muniruzaman, mewakili keluarga. Dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan apapun yang akan menjadi takdir Eril, kata Erwin. Namun begitu Ritwan Kamil tak putus asa untuk mencari sang buah hati, termasuk ikut terjun langsung dalam tim pencarian. Tujuh, Ritwan Kamil juga datangi ulama. Dari pihak keluarga juga sudah konsultasi dengan beberapa ulama. Seperti ketua MUI supaya kami dapat mengetahui apa yang harus dilakukan supaya tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menjadi takdir Eril, ungkap Erwin. Itulah tujuh update mengenai pencarian Ananda Eril. Semoga Ananda Eril cepat diketemukan. Amin ya robal alamin.